Alhamdulillah Alhamdulillah Ini udah rolling loh Oke kita ngobrolin apa ya Kan kita ngobrolin Boleh berbagai macam hal ya Ini kita udah mempraktekkan physical distancing gak sih Udah nih Tapi memang karena kondisi kameranya Tapi kita tidak ada kontak fisik kok ya Iya Enggak Enggak perlu gitu juga Gue seneng banget sih hari ini Akhirnya bisa kayak Kena kamera, ada sound Kayak shooting ya Dan kita hari ini Berkegiatannya cukup banyak Kita hari ini masak Saya bagian masak makanan Inti, lauk pau Dan enak banget Enak banget teruji memang Reza Rahadian Jadi bukan cuma kualitas settingnya saya Tapi kualitas chefnya juga luar biasa Sekarang dulu untuk Reza Rahadian Nanti ada efek loh kan Kalau begitu ada efek Sorry kalau di channel saya gak Udah gitu Terus setelah itu kita coba Dibuatkan oleh Pai Susu Pai Susu Gagal Saya bingung Pai nya dimana, susunya dimana Kayak kayu bakar ya Iya rasanya Jadi itu kan sebetulnya Pai Susu ini Kenapa gue bikin Karena itu lagi happening banget Karena mudah banget dibuatnya Cuma pakai teflon Jadi kalau stay etom itu kita emang harus Enggak tadi lu bilang apa Gua bilang ya kan Disinfektan itu bukan untuk manusia Kayak lu bilang tadi baru Tapi lu hirup Gua coba Gua semprot ini Gua hirup Itu gak sampai 3 detik ya Entah gitu kan Berarti itu emang gak baik Disinfektan untuk manusia kan Jadi sepertinya lu Gambarnya apa deh disitu deh Gua bikin sendiri de Gatol cair dan air biasa Gua kocok gua spray Tapi kalau misalnya satu lagi Gua pernah coba lagi Ancet Gimana deh Matiin matiin Uuuuuh Gua udah bilang dari tadi Gua mencium bau-bau tidak enak Ini gak dinyalain Jadi gosong Jadi gagal Udah gala itu itu sederhana yang menggosong, masalah lu masak aja, bercuset, tidak parah banget sih deh kita tadi udah dibuka dengan masakan Reza yang meyakinkan loh masak ditutup dengan dessert yang begitu gue unexpected banget ya, ini bakal dinyalain ya, maksudnya dinyalain ya guys, ini bajunya gosong, ayo bajunya gosong ini gosong ini parah sih, ini hai, help me Allah wakbar, Allah wakbar Allah wakbar, halo Jim gila udah? dateng udah angkat itu sampe, liat sampe panuan gitu gila udah, angkat udah, udah hitam tuh deh udah kayak ada ininya kayak ada, apa namanya tuh micit, apa kismin apa kismis gue baru liat deh, pie, luka-luka asli maaf banget untuk orang Bali nih ya pie susunya gue cemari, maaf tunggu-tunggu, jangan gitu, jangan gitu tunggu-tunggu, tunggu tunggu adem dulu, baru dia bisa di oh yaudah ya lo, ini pantat panci gue sampe gosong alat gue rusak cuman gara-gara lu vel, vel, sorry ya guys tapi kita coba makan aja gak apa-apa lu, dia dingininnya disitu aja dia, dia, gitu ya, tadinya udah, itu tinggal diset kan tadi gue udah bilang, pas yang ditutup ini kayaknya bajunya gak enak ya ya iya coba berarti gosong ya berarti gosong ya ya lu 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 cte itu baik ini dan 開 ya mi Dari atasnya perfect ya Ini kalo ada yang ulang tahun lo bikinin kue ini Nangis orang kita Nangis Aduh ya Allah Gimana ya ini ya Tapi sih terdengar crispy ya Ini andai yang nonton ini bisa De ini kok lo kayaknya kurang tepung ya Kok kuning telurnya keliatan banget kuning telur ya Kan isinya Harus beda sama warna bawahnya Ini sih beda banget Warna bawahnya memang kan hitam Cucung Brengsek Coba ya Zah lu serius ya Kesehatan lu Zah Kesehatan lu Zah Kesehatan lu Zah Oh my god Enak banget ya Parah dari tadi gue udah bilang Serius man Serius How's the taste Lu sebenernya gitu Hah Ini kayak acara fear factor man Lu coba 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 ya Coba 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 Kayak acara fear factor Apa lu mau bilang enak lagi Ini tuh jadi manis tapi aftertaste nya pahit Karena gosong Lu gak mau nyobain der Lu harus cobain der Sedikit aja deh Coba 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 Gue jangan gede-gede dong Nih pake aja Enak sih ya maksudnya Enggak enak Enggak enak Enggak enak enak Enggak enak enak Gue bingung sih rasanya apa Ini kayak kita makan Apa Adonan martabak Tapi mentah Astagfirullahaladzim Enggak ada enak-enaknya sama sekali Semua Enggak ini karena alatnya Jadi oke Gue gagal hari ini Gue akan coba lagi Enggak enak enak Karena ini seperti proses kehidupan Saat lu gagal Lu gak boleh nyerah Lu coba lagi Ya Done Lu membuat itu kan karena gampang Tapi ternyata Pas begitu lu bikin tidak segampang itu Gosong Kami sebagai teman yang baik Kita cobain Nanti gak apa-apa Dan gak enak Dan gak enak kan Karena gosong kan Karena gosong Tapi lu kan spiritnya tetap tinggi Bahwa gagal itu bukan berarti selesai Gue susah banget beradaptasi sama dapur yang begitu banyak alat Gue bingung sendiri otak gue Biasanya kalo cuma gue di Cosan Room gue Karena lu ini ya Lu ternyata pengandut minimalism Minimalism banget Oh gila Bapak biasa gue lagi belajar kesana Jadi cuma Magicom sama si Panci Serbaguna itu Itu gak gampang cepet bro Tapi pas disaat gue dikasih Kompor ini apa Kepala gue mau keringut gue Banyak muncul Jadi gagal hari ini Sorry banget ya Gak apa-apa Gak apa-apa Kita paham dan kita mengerti sepenuhnya Terus kita ditugakan kopi Yes Kopi Coconut Coffee Yes Latte Jadi ini enak banget Ini enak banget Kopi kelapa sawit Kopi kelapa sawit Ini enak banget sumpah Apa aja ingredientsnya Ini pake kopi Jadi kalo yang ada dirumah itu Tergantung kopi yang ada dirumah Kalo misalnya punya kopi Ubuk Berarti harus disaring dulu Jadi yang penting dia jangan sampai ada ampas Karena cukup mengganggu Kalo misalnya Mau yang lebih praktis Pake kopi instan Buat temen-temen yang Sering bikin dalbona kopi Pasti udah paham Kopi instan yang tanpa ampas gitu Ada brand-brand tertentu yang memang kopinya dia Kopi instan yang gak pake apa Tapi kalo misalnya dirumah punya biji kopi Punya alat grinder Grindernya apa segala macem Bisa pake kopi yang ada dirumah Cuman saya sarankan kalo bisa Beans nya yang robusta Jangan yang Arabica Karena Arabica itu kan ACDT nya tinggi Kalo house blend? Ya ACDT nya tinggi Kalo house blend? Ha? House blend juga bisa? Ya house blend Tapi pastikan house nya punya lu Jangan punya orang ya Ini kita pake brand yang tadi kita sebutin ya Mantap Terus apa lagi? Covey udah Pake gula gak? Ya nah kalo gula Itu preferensi Kalo saya biasanya Buat yang gak terlalu suka manis Pake gula aren aja cukup Tapi kalo misalnya Yang Suka agak lebih manis Itu bisa gula aren Komposisinya itu 2 banding 1 Jadi misalnya Gula aren nya 2 sendok Sendok teh Gula pasirnya 1 sendok teh Oke Kita pake aren ya? Ini pake aren Ada juga yang saya coba pake Gula putih Pake gula putih Jadi aren sama gula putihnya dicampur Oh oke Dimix Nah itu kan ada coconut nya Kita pake apa? Coconut nya Bebas Kalo bisa pake santan murni lebih bagus Tapi kan dengan situasi sekarang Agak susah Pake santan-santan Yang udah dijual secara kemasan Juga boleh Ini kita pake yang kemasan ya? Iya ini yang kemasan Merknya juga bebas Oke Simple banget sebenernya bikinnya Simple Ice Coconut Coffee by Deva Mahendra Gua barusan minta nomor rekeningnya Adil Masih banget Gua minta nomor rekening Eh bos Eh bos Tadi ini orang Ngomong Dek Minta nomor rekening dong Oke sip Anda Hanya jeda 3 menit Didiemin Tidur bagaimana? Emang sopang mahal dia Ini kopi buatan Deva Ini kopi buatan Deva Namanya kopi apa deh? Ice Ice Coconut Milk Coffee Ice Coconut Milk Coffee Ice Coconut Coffee deh kan? Ice Coconut Coffee Kita kalo Ice Coconut Milk santan kan? Engga lo yang bikin Hahaha Ini enak banget Enak kan? Sumpah enak banget Kalo buat yang suka kopi Asik Tadi gua udah jelasin Deva udah juga Tadi gua ga ngerasa kayak lagi minum sampah Iya kan? Iya Tadi Deva udah jelasin gimana cara buatnya Coffee pretty strong And it's good And it's good Mungkin ini kali ya Kita bahas kegiatan selama dirumah aja Karena kan Kita bisa dibilang apa sak? Pekerja profesional dong? Iya pekerja profesional Menurut Robert T. Kiyosaki berarti kita ada di kuadran kiri self-employee kita Kita sama kayak dokter Kita sama kayak pengacara Betul Case per case, project per project kan? Iya Kita kerja Dan pendapatan kita Based on project Based on project Ini kan berarti kita ga bisa syuting dong? Ga mungkin kita bawa syuting di rumah Satu kita ga syuting Kedua kita di rumah aja Iya Berusaha mematuhi peraturan yang ada Tapi kita mungkin adalah orang-orang yang patut juga bersyukur bahwa kita masih bisa di rumah dan masih bisa makan Betul Ya betul Walaupun tabungan menipis ya Ya pasti Pasti Semua orang kan pasti menipis Karena memang mau ga mau sekarang kita survive nya dari tabungan Ya dari tabungan Ya itu pekerja seni seperti itu Ya kan Pekerja seni seperti itu Jadi kita ga bisa banyak mengeluh Ini kan konteksnya kita bahas pekerja seni ya Dek Itu yang harus Kerja seni Tau oleh bau Engga itu yang harus Maksud gue gini Harus masyarakat Eh santanya keburu basi Maksud gue biar masyarakat juga tau loh Zadev gitu Bahwa kan selama ini yang Bukan hanya suatu lini tertentu yang mengalami kesulitan kita juga Tapi kita tetep berbahagia Tetep kreatif gitu Sama di rumah aja Ya ga sih Konsep dasarnya adalah Milyaran manusia di muka bumi ini Kalau tidak kerja Ya tidak makan A million human in the world If you not work You not eat Untuk itu Gua paham memang Ada teman-teman yang Berada dalam situasi sulit banget Pada saat-saat seperti sekarang ini Tapi Jangan lantas bawa merasa diri yang paling sulit Yang paling susah gitu Ya that's true Self pity itu Sesuatu yang gua sangat hindari sebenarnya Tidak akan membantu banget kan Iya dan Ada sih keseluruhan itu besar di Tapi itu memang mengasihani diri sendiri Manusiawi Maksudnya Ya Akhirnya mengasihani diri sendiri Dan sebenarnya Itu juga gak akan membuat Kita bergerak kemana-mana juga Ya Exactly We are not move Jadi ya Kan ini pakai bahasa Indonesia pak Ya gua siapa tau ada penonton dari luar negeri Gua translate Oke Terima kasih Terima kasih pak duduk Wah thank you bisa kamu kita Jadi memang Saat di rumah kayak begini Lo gak punya pilihan lain Selain mencari aktivitas-aktivitas Yang bisa lo lakukan di rumah Ya 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 dong untuk menghibur Untuk mengisi kejenuhan kita di rumah Yang entah sampai kapan Dan kita tau bahwa tabungan itu terus tergerus 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 Dan gak ada tempat sukan Betul Tapi untungnya kadang-kadang buat Buat kita ya Pekerja di industri hiburan gitu ya Bisa dibilang Ada aja lah satu dua pekerjaan yang sifatnya mobile dari rumah Ada Alhamdulillah ada Ya walaupun gak banyak tapi ada lah Agak seperti biasanya tapi ya itu masih bisa di support lah Kayak syuting kan belum ketemu formula tiba-tiba Kita work from home Kita tetep bisa syuting gitu Gimana caranya Ya Pak Risa bikin set sendiri Lampu sendiri Blocking sendiri Action sendiri Cut sendiri Tapi karena lagi seperti ini Bayarannya lebih rendah daripada bayaran aktor biasanya ya Sama aja sih Enggak ada yang kayak gitu Sekarang karena Lu kali? Iya Enggak Tapi gue appreciate banget Karena kan semua orang lagi mencari formula Jangan Lu gimana sih Tadi orang kita dulu Enggak loh gak bakal di edit Siapa yang mau edit Lagi mencari formula bagaimana syuting di tengah pandemi covid-19 ini Ya gak apa-apa ya mau cari formulanya silahkan Siapa tau ketemu yang tepat Dan ternyata formula itu bisa jadi bermanfaat gitu kan bisa dipakai semua orang Kemarin tuh ada obrolan gue ya sama produser namanya Pak Manoj Punjabi Terus tiba-tiba ada sesuatu yang menarik gitu Dia bilang gini Akan ada perubahan yang sangat besar setelah pandemi ini selesai Baik itu lifestyle Bagaimana kita adaptasi sama hidup kita sekarang ini Dengan yang entahnya akan berjalan berapa lama Katanya akan ada sebuah perubahan yang cukup besar dan cukup signifikan Baik dari industri nya Format industri nya Dan lain-lain tuh katanya akan ada shifting yang lumayan gede banget Tapi bentuk perubahannya secara konkret seperti apa Dia sendiri belum bisa memprediksi itu Tapi dia terasa Kayaknya akan ada perubahan yang gede banget dan we have to be ready for that Karena emang kita terdampak ini durasi nya lama banget Lama banget Lu udah berapa lama? Ya gak ya bareng bang hitung ya Karena gue mau pentas teater Abis itu udah stokan, lu kan masih syuting tuh sempet waktu itu Nah tiba-tiba oke semuanya gak boleh berkegiatan di keramaian Gue baru ditutup tuh Jadi lo belum berhenti gue udah sekitar 10 hari ya Ya sama-sama-sama Gue juga kan sempet jalan syuting beberapa hari tuh Pas memang pandemi memang udah terjadi lah di Indonesia kan Tapi belum ada imbauan untuk di rumah aja waktu itu Belum ada Jadi memang tetep akhirnya masih syuting aja Soalnya gue inget banget waktu kasus 1,2,3,4 Gue masih syuting Masih syuting ya sama Sampai kemudian udah di angka yang cukup tinggi Terus ada mulai ada ancang-ancang nih Oke pemerintah kayaknya akan menerbitkan keputusan yang lumayan berpengaruh Dan agak besar gitu skalanya Ya sampai muncul PSBB yang udah benar-benar udah final Karena sebelum itu kan kita dapet surat ya Produser-produser disuratin Semua disuratin Untuk tidak mengadakan proses syuting dan berkegiatan apalagi di tempat-tempat umum Ya namanya syuting kan kita kadang-kadang macam-macam tempatnya Iya pindah-pindah kan Sehari bisa lebih dari satu tempat juga Dan melibatkan kru yang tidak sedikit memang Tidak sedikit Karena rata-rata kru per film mungkin 120 Ada yang lebih Ada yang lebih Kalau produsia skala besar Dan gak mungkin gak berinteraksi gitu Maksudnya antar kru pemain itu gak mungkin gak berinteraksi Nah lu kan sempat juga ngobrol ya Gue denger yang bahwa sama juru bicara presiden Itu kan masalah pembukaan data covid-19 kan Baru dibuka nih Iya baru kemarin Itu kenapa tadi jawabannya? Mungkin ada yang gak nonton like lu? Ya sebenernya It's just a matter of time sih Oke Dirasa waktunya sudah tepat Orang udah siap juga ya Mungkin sudah lebih siap untuk menerima itu Tenang ini aman ya Ini Batuk aja Iya Bukan Tapi yang lebih sopan kan Kalau ditutup ya Tadi kan Karena dia dadakan soalnya Oke gue ulang ya Jadi ya memang mungkin ya itu diambil keputusan itu Untuk supaya transparansi aja Lu sendiri shop gak sih ngeliat hasilnya? Udah siap apa udah siap? Ya kaget aja Karena mungkin update terakhir yang didengarkan Masih diangka Jauh di bawah 10 ribu Terus tiba-tiba pas di upload Datanya dibuka Yang ODP ada sekitar 10 ribu Yang PDP ada sekitar 139 ribu Serius loh? Iya yang PDP 139 ribu angka yang besar sekali loh Gue belum tau ini Wow Gue kan pas lagi masak Gue lalu lagi live Gue denger kan? Iya 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 Tadi pas lu live Kita juga lagi disitu lagi sibuk makan Iya angkanya segitu Mudah-mudahan gue gak kebalik ya Mana yang PDP Mana yang Pokoknya angkanya antara Yang satu 10 ribu Yang satu 139 ribuan Wow So it's a huge number actually Tapi Tidak Jangan dilupakan juga bahwa Sebenarnya banyak juga pasien-pasien sembuh di Indonesia ya Iya Dan angkanya sekarang Selisihnya makin tipis Tipis sama angka kematiannya gitu Kan waktu itu sempet Yang kematiannya tinggi banget Yang sembuh kok kayaknya gak naik-naik Sembunya sedikit sedikit Sekarang yang sembuh lumayan Lumayan signifikan Makanya udah mulai naik tuh Mulai nanjak Nah itu mungkin Kalo gue Kalo selama gue di rumah Gue tuh Mau gak mau kan kita Apa pilihannya pasti cuma Apa sih Serving di internet gitu kan Terus main media sosial Gue sangat menghindari baca berita-berita yang sifatnya justru Bikin gue jadi secara mental Mental Jadi gue ngindarin tuh Kayak misalnya Jumlah pasien Oke gue pengen tau update Tapi sekadar gue melihat update-nya udah selesai Lo gak mencari lagi Untuk kemudian membuka-buka tentang Itu Karena buat kita yang di rumah-rumah aja Pertama kita udah dilanda rasa bosan Iya kan Lo udah Apalagi mereka-mereka yang Extrovert pertama Terus kedua yang memang sering berkegiatan di luar rumah Sekarang harus di rumah Pasti stress banget kan Gitu Jadi Ya Cara kalian Treat diri kalian itu Tergantung dari bagaimana Kalian memilih dan memilah konten apa yang ingin kalian baca dan lihat gitu Dan mungkin temen-temen juga perlu tau kali ya Bahwa pertemuan kita bertiga hari ini tuh sebenarnya melewati berbagai macam Pertimbangan Iya Betul Satu Meyakinkan bahwa kita udah self-quarantine cukup lama masing-masing Deva, Ade, gue gitu Jadi Kita cukup aware bahwa Kita gak ada kontak sama siapa-siapa Terus kemudian kita Ade juga di rumahnya aja Deva juga, gue juga gitu Dan semua sudah lebih dari 14 hari Udah lebih dari 14 hari Lebih banget sih Udah hampir 3 minggu kali ya Terus akhirnya kita memutuskan untuk Oke Gue mau masak Kita ngumpul yuk di rumah gitu Walaupun gak ada kontak langsung Tapi let's ngirap gitu Yaudah akhirnya kita putuskan untuk hari ini Dalam kondisi yang insya Allah semuanya pada sehat Amin Kita memutuskan untuk ketemu gitu Karena emang beda banget ya saat Akhirnya gue beradaptasi di saat Kita berinteraksi secara Online Sama kita ketemu langsung walaupun Ada batasan gak kayak dulu Misalnya kita bercanda nih gila-gilaan Sekarang enggak Bisa melup, bisa apa Bisa sentuhan Sekarang cuma makan, masak, ngobrol Alhamdulillah Update gitu Updatenya cuma Dari Deva atau dari Reza Tapi tadi ade maksa banget untuk cipiki ya Tapi gue bilang jangan dulu deh Iya karena Deva tuh sekarang gila Lashing Itu mulu balik situ mulu Karena gue agak iri setelah gue syuting Kan di rumah aja soalnya Terakhir lu ketemu gue kan Emang gue lagi kucel banget Karena kan ini mulu Bukan Paralayang kan Gue juga paralayang main di Lombok Anda penumpang Saya penerbang solo Anda tidak sopan Ngomong begitu sama saya Yang kemarin saya itu Bawain acara traveling itu loh Yang duduk di kantong Kayak anak kanguru kan Sendiri dong kere Yang gue gak ada masalah itu Setelah gue di rumah aja Setelah iya kan gak ada Eh sorry sorry ini aman ya Setelah gue di rumah aja Terus gue kulit gue gila banget Hitamnya udah hitam Hitam banget gitu Sampai gue usaha banget Setiap hari Karena memang ada kekeliruan temen-temen Ade pikir matahari yang baik itu adalah Dari jam 10 sampai jam 2 siang Itu kan menurut dia ya Yang ada di kepalanya Dia tuh kayak gitu Baik nih jam 10 sampai jam 2 siang Ternyata Mungkin dia kulitnya jadi kayak gini Karena dia terpapar sinar-sinar Yang gak harusnya didapet Betul Makanya gue dibawa cahaya ini Jadi itu sih balik lagi Kalau di rumah aja itu Gue seneng banget hari ini tuh Karena akhirnya bisa ngobrol secara langsung Melihat makhluk hidup yang langsung gitu Karena selama ini gue hampir juga Akhirnya berbicara dengan benda-benda Lu juga mungkin mengalami sama ikan-ikan Selalu kan Nah sekarang lebih panjang Iya lebih panjang Gue juga memang di rumah selalu ngobrol Cuma sama kucing gue doang Sampai lu khawatir kan Saat dikelar-kelar Begitnya melakukan itu Gue melakukan itu Berarti itu sesuatu yang normal Normal Lu tidak melakukan itu selama ini Melakukan Berarti ada yang salah Sama Spiderman Baru-baru ini kan Enggak Sebelumnya mungkin kadang di otak gue Suka ada ngomong-ngomongan ya Jadi Enggak lu biasa sama panci Biasa ngobrol Panci Magico Lebih ke benda gue Karena itu ya Benda mati lagi Benda mati lagi Benda mati yang minimalis itu ya Hanya beberapa itu Hidup minimalis Ada gak hal yang lu lakukan Dev, adek Selama Dirumah aja Yang lu selama ini Enggak pernah lakukan Tiba-tiba Karena lu udah bingung ngapain lagi Akhirnya lu lakukan Ya ini Setup kamera Selama gua dirumah aja Gua jadi Semakin ngerti Maksudnya Kita kan orang film Tapi kan Kita kan Specifically as an actor ya Iya Gua kelilipan nih Aduh gak boleh ngecek mata Tapi yaudah Kalau gua akhirnya ini Ini salah satu hal yang akhirnya Gua mulai dalami lagi Gua pakai untuk Mempelajari hal-hal baru Karena Menurut gua gini loh Gua memang sempat ada-ada Gua orang yang suka banget dirumah Tapi ada sempat kemarahan bahwa Kemarahan lebih kepada diri sendiri ya Aduh akhirnya gua gak bisa ngapa-ngapain Gua gak bisa keluar Gua harus dirumah dulu Untuk saling menjaga Dan sebagainya Which is memang gak ada pilihan lain Yaudah Gua sempat ada beberapa waktu dimana Gua tuh malas ngapa-ngapain sama sekali Cuman Akhirnya gua sadar Lu mau ngapa-ngapain Lu gak mau ngapa-ngapain Yang namanya waktu kan egois Dia jalan maju terus gitu ya Kalau lu tidak menyesuaikan sama dia Lu ditinggal Nah gua pikir gini Terima tidak terima Waktu tetap jalan Ketimbang waktunya Terbuang sia-sia Mending gua isi dengan mempelajari hal-hal baru lah Sehingga ketika pandemi ini kelar Kita menjadi manusia yang siap menghadapi dunia Dan lebih berisi secara pengetahuan dan kemampuan Gua setuju banget sama itu Karena menurut gua Ada beberapa hal yang tidak pernah gua lakukan Gua lakukan Tapi ada beberapa hal yang Kadang-kadang gua lakukan Mengingat kesibukan dan lain-lain Jadi akhirnya gak konsisten Nah sekarang ada banyak hal-hal yang baru gua pelajari Selama di rumah aja Baik itu dari buku Dari aplikasi Bahkan mungkin dari tontonan-tontonan di Youtube Gua jadi dapat banget Banyak hal-hal baru yang bisa gua pelajari And I think Itu cukup memperkaya wawasan Jadi mudah-mudahan selain ini selesai Ya amunisi kita cukup Iya kita jadi punya nilai tambah lah Betul Anda? Kalau saya biasanya gak pernah olahraga di dekat rumah Sekarang ada kosan gua ada tamannya Sekarang gua olahraga Udah olahraga Udah olahraga lagi kan Udah olahraga It's a good thing Terus sama buku-buku yang dulu gua beli Gua tuh dulu suka baca buku Banyak banget buku-bukunya masih ke segel Terus akhirnya gua baca lagi nih walaupun kayak Tunggu Ada buku-buku yang selama ini ke segel terus gua baca lagi Nah konteks gua baca lagi Itu berarti lu sudah pernah membaca bukunya Iya Tapi karena lu bilang di segel Berarti sebenarnya lu gak pernah baca buku itu Jangan-jangan lu membaca buku selama ini secara supranatural Bukan Lu telepati sama tuh buku apa gimana? Enggak ada buku-buku yang gua beli waktu itu banyak banget Akhirnya Tapi gak ada yang lu baca Gak ada yang gua baca Sebagian karena emang waktu itu kan Sibuk banget Bukan sibuk ya Social media tuh gua ke distract sama itu Gua lebih suka ngeliatin visual Padahal gua suka baca Akhirnya gua balikin lagi nih kebiasaan gua Baca buku ya Apa jadi baca buku terakhir lu? Novel sih Novel Novel apa? Harry Potter yang Cursed Child Oh The Cursed Child The Cursed Child Sama Udah Sama satu lagi Adaptasinya film Sang Penari Ronggeng Duku Paru Bukan adaptasinya film Sang Penari kali ya? Diadaptasi Tunggu 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 Novel yang diadaptasi ke film Sang Penari Jadi yang lu baca novelnya Indulnya Ronggeng Duku Paru Ya itu novelnya Novelnya Novel yang diadaptasi ke film Ya Gitu Terus kan gua kan memang susah berbicara ya Nah ini setelah gua jarang berkomunikasi dengan makhluk hidup Jadi gua makin susah Mau ngomong apa di otak gua apa Keluar mulutnya apa gitu Karena mungkin itu Tapi emang bener sih Dengan kita kan Sebagai manusia modern Kita tuh Harusnya bersyukur aja lah Karena Kebayang ga sih Kayak kemarin diposting dengan Nine Gag Ini terjadi misalnya 10-20 tahun lalu Dimana lu handphone lu handphone Nokia gitu Sebentar pak, mohon maaf Saya ingin bertanya Nine Gag itu apa ya? Oh dia tidak main game sosial Dia kan tidak main sosial sih ya Jelasin deh Coba Nine Gag itu sebuah Aplikasi Akun di Instagram Yang populer banget Dia sering posting meme-meme lucu Oh bukan aplikasi? Bukan Oh gua pikir nenggek Terdengar canggih ya Seperti apa gitu Gua pikir itu aplikasi Jadi memang sudah rasanya umum Reza Radian tidak bermain media Aduh Oke Jadi itu akun Akun Terus dia sempat posting Kebayang ga sih Lu kalo kejebak Di momen seperti ini Pandemi ini terjadi Di saat-saat Misalnya 10-20 tahun lalu Dimana handphone lu cuma handphone Nokia Oh iya Game nya cuma game ular-ularan Gimana coba lu Ya kan? Internet susah banget Internet pun juga lu buat akses apa sih? Jadi jaman lu cuma buat akses apa sih? Gmail Yahoo Yahoo Paling bener Yahoo Messenger Iya, jadi kita bersyukur aja lah, sekarang ini internet bisa dibilang kita bisa akses Tontonan masih bisa kita tonton, program TV banyak, channel TV banyak, yang gak berbayar juga banyak Nah itu dia tadi gue bilang, kemudahan akses informasi ini alangkah baiknya ketika kita bisa selingi Tidak hanya yang menghibur diri, tapi juga yang bisa memberikan nilai tambah gitu loh Betul, betul, gue menarik tuh omongannya Devas sempat nge-tweet kemarin bahwa dia akhirnya memutuskan untuk Berkeliling Indonesia dengan rasa ya, kalau gak salah apa itu, lewat rasa Mulai hari ini saya memutuskan untuk berkeliling Indonesia lewat kopi Lewat kopi, maksud gue, kita kan secara tubuh nih, kita terkurung di rumah, tapi secara imajinasi siapa yang bisa ngurung kita gitu loh Iya, yang bisa traveling kemana-mana, betul Ya termasuk kan dengan baca buku kalau lu jadi traveling ke, iya kan Gitu, dipancing dikit kena ya, iya kan emang gak bisa dipancing anaknya, cuman di coel gini doang nih Tui, eh langsung Tapi lu seru deh kalau lu lihat soundtrack live live Nah, lu kaget banget buka lu Kayak live live itu sekarang kayak Loh, iya, nah itu juga kan hal baru Baru Gue gak pernah melakukan itu se-intense ini Satu karena gue di rumah aja Gak banyak aktivitas keluar Jadi gue sempat, itu karena berawal dari satu live yang kemudian dapet respon yang cukup positif Akhirnya, pertama kali sama siapa? Di saat pandemi ini ya, inget gak lo? Pertama kali sama siapa ya, dek? Ya Live itu pertama kali sama siapa ya, di saat pandemi ini? K.I.K, bukan Mas Hanu Pertama kali ya, iya kan? Pertama kali itu sama Mas Hanu Tapi itu ngebahas tentang situasi, iya, perjalanan gue sama dia Terus di situasi terkini nih, tentang covid itu gimana, lo menanggapinya, lo ngapain aja di rumah Terus lanjut Eh, sorry Pertama kali sama siapa dong? Sama orang rumah sakit Oh iya, sorry Dari RS UP, Dr. Fatima Ngomongin masalah covid ini ya? Covid, jadi itu dari gerakan, kan gue kerja di organisasi Fatima Fatima Otak gue masih di situ Mas Hanu Maaf ya ibu hobifah, nah pun kabu Jadi, gue itu, waktu itu ditugaskan oleh Avika Action Aid Oh yang lu ada di sana Organisasi yang gue kerja di situ Menginterview Dr. Fatima di RS UP, spesialis paru kalau gak salah Terus ya udah, dari situ, itu penyakit dapur Dari situ berlanjut, interviewnya, ada Profesor Dr. Mahmud, Mahfud MD, terus, ya dan seterusnya Jadi kalau bisa dibilang, Reza ini lagi live banyak banget dari semua kalangan ya Dan gue harus mengakui bahwa Reza is a good anchor actually Iya Terancam ya Karena, iya bahasa, bahasa, kalau gue kan gue emang udah mundur nih Gitu Udah selesai ya Udah selesai, 5 tahun berturut-turut kenyang ya Gue juga Loh, bener Masa gue harus buka file gue, gue pernah bawa in acara apa sih? Karena begini sih, gue paham Karena apa akhirnya ketika Reza diadapkan pada situasi atau mungkin dunia yang baru gitu buat dia Dia bisa menyesuaikan dengan baik Karena memang skillful Wah ini skillful Ujian Skillful dan cepat belajar kan Tapi memang kan as an actor, kita kan memang Nah iya itu dia We're a trust learner gitu loh Kita belajar dengan cepat hal-hal baru Bayangkan nih, bagaimana kita dituntut misalnya Katakanlah kita jadi atlet berkuda Kita harus bisa semeyakinkan itu Untuk orang percaya Untuk orang percaya bahwa kita atlet berkuda yang sudah lama banget Padahal kita baru belajar, 2 hari Kadang-kadang ada yang kita baru ngulik, di lokasi Iya bener Tapi kayaknya Kayaknya Wah Sudah lama Bangangerti dia berkuda Sejam yang lalu Iya baru belajar Iya Tapi gue juga saatnya tuh Ya karena life-nya Lo itu Kayak dari semua lini gitu loh Kayak dari yang Kesehatan Sampai ke pemerintahan gitu Dan lo bisa mewakili banyak suara ya dong Iya karena mungkin itu hal yang menurut gue Salah satu yang bisa gue lakukan sekarang Mungkin gak gede Tapi Hopefully ya itu bisa impact Memberikan impact lah Amin 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 Walaupun kecil ke orang-orang gitu Yang nonton Jadi lo menggunakan power lo saat ini Di hal yang tepat gitu Kayak Enggak gak Gue gak berbicara sejauh itu menggunakan power gak Iya Mempergunakan social media platform official pilares Iya Iya karena itu kan yang lo punya saat ini Iya Cuman itu soal satu-satunya Power lo Untuk menyebarkan informasi Informasi Atau juga menjadi medium Penyampai Penyampai Aspirasi dari teman-teman Kekhawatiran Kegelisahan Iya Pengasang saran dan kritik Kepada siapapun yang memang sedang di invite sama Reza Untuk ngobrol Lain bareng di Instagram Betul Konklusinya harusnya seperti itu bunyinya Iya Gue persimpel lagi aja Gimana sih di Hosted Iya Host Tadi saya nyebutin TV ya Tapi di sensor Karena gue host anak-anak kok Oh Memasak bareng anak-anak Eh tapi justru itu loh Jadi yang dari yang gue baca ya Public speaking yang baik Adalah public speaking Dimana lu bisa menyampaikan Idea Bahkan kepada anak umur 5 tahun Dan dia mengerti Iya Oh iya itu susah soalnya Iya Jadi kalau lu udah bisa Ngobrol Atau idea Atau menyampaikan sebuah maksud Kepada anak kecil Dan anak kecil aja ngerti Apalagi ke orang dewasa Bener Nah masalahnya kita gak ngerti-ngerti Biasanya kalau lu berjalan Gak ngerti Ini bisa gue contohin ya Nah jadi kareza itu Menyampaikan Gue lagi mau ngomong sama Disederhanakan Bahasanya Sehingga siapapun Bisa mengerti Tapi tidak berarti Lu menganggap lawan bicara Kalau lu bicara kayak gini Sama Siapapun yang lu Oke jadi reza Sudah 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 Selesai Segitu aja Gak terasa ya Cepat banget Wow Itu bagus banget Tadi Tangan lu Bagus banget Lu paham kan Apa gue ngomong Lu udah paham Paham Lu gak usah Lu baru mau nyebut satu kata Oh iya Lu udah paham Dapet Oke ngerti Eh tapi gue ada yang sedih deh Cukar kegoyang Jadi pas Ini baru nih ya Tolong jangan di utak-utak Ini gue Mukanya udah panik Khawatir ya Gue Bukan khawatir Gue Sedih banget Kemarin Seperti di sosial media Ada Salah satu orang Itu nge-tweet Dia bilang gini Ah ngapain sih lah Artis-artis Sekarang tuh Lagi kayak gini Aja bikin Penggalangan dana Salah apa-apa gitu Terus gue giniin Ya memang yang kita Yang kita bisa bro Walaupun misalnya kita Gak bisa Ganti dengan Oh dan ini ada juga Yang protes gini Kenapa sih lu melakukan Pengalahan dana Kenapa gak jadi Kenapa gak pakai Uang pribadi lu gitu Itu Sebenarnya itu gue juga Bingung ya Kadang-kadang Kalau sampein kayak gitu Ini gue baru denger Soalnya Ada yang protes Ada Di awal-awal itu Jadi gue langsung aja Karena gini Kita juga gak Nah inilah Kenapa pentingnya Untuk belajar Lo boleh memberikan Judgment Tapi mau dipikir dulu Karena gini Gak semua Pelaku seni Mau dia Pemain film Mau dia pemain Senetron Mau dia Siapapun Public figure Gak semua Yang mungkin Menggunakan uang pribadi Harus dipublik Dipublish gitu ya Apa yang mereka lakukan Ada mungkin Sebagian orang yang Gue mau melakukan sesuatu Tapi gue gak perlu Orang lain tahu Ya cukup gue aja Sama orang yang gue bantu Yang tahu Misalkan ada juga Dan kita kan gak tahu Itu ada berapa banyak Jumlahnya mungkin Jadi ya belum Belum tentu Gak ada yang pakai Duit pribadi sih Dan gue mirisnya Itu yang berbicara Dala dia pelaku seni juga Gitu Dan di saat seperti ini kan Memang Kayak gue langsung Gue contohin guanya gini Gue memang Gak bisa bantu Secara finansial Saat itu Tapi gue bisa bantu Menyebarkan berita-berita Baiklah ibaratnya Gitu Kita bisa berlakuin Iya Gitu Gak tahu deh Gimana ya Itu fenomena kayak gitu Kalau gue sih Sebenarnya gue Agak Udah mati rasa sih Sama Sama pendapat-pendapat Yang kayak gitu ya Karena menurut gue gini Niat seseorang Itu kan sesuatu Yang datang Dari dalam dirinya Bagaimana lo mengetahui Sesuatu yang ada Di balik kulit Dan tubuh seseorang Gitu Berarti kan lo hanya Berasumsi Maka ketika lo berasumsi Dan itu salah Dan keliru Maka dosanya lo yang tangguh Karena setiap orang Yang punya maksud Untuk beramal Ada kan orang yang beramal Memang diperlihatkan Mungkin Mungkin yang mana Yang kecil Oh iya gak apa-apa Dia capek mungkin Ada orang memang yang beramal Diperlihatkan Kalau menurut kita Dia pamer Tapi menurut dia Di dalam dirinya Dia memang hanya ingin Menginspirasi orang Iya dan gak salah juga Dan gak ada yang salah Exactly Gue juga gak setuju Kalau misalnya ada yang bilang Memperlihatkan Ketika seseorang Membantu orang lain Juga itu adalah Sesuatu yang Oh pamer Kita gak tau Kalau niat orang itu Memang buat pamer Ya itu kan dia yang tanggung Dia sendiri yang menanggung resikonya Tapi mungkin dari dalam hati Dia cuma ingin Menginspirasi orang lain Mudah-mudahan orang lain Melihat itu tergerak Betul Kadang-kadang kan kita butuh Melihat dulu Baru action Baru action Benar Ada yang Ibaratnya Wah ini memberikan inspirasi Kayaknya gue juga Gue juga perlu deh Melakukan hal serupa Oke gue ikutin Itu yang namanya Menginspirasi orang lain Untuk melakukan hal yang sama Iya dong Kalau penyakit aja menular Apalagi Penyakit aja yang sifatnya negatif Menular Apalagi sesuatu yang Sifatnya semangat dan positif Pasti juga bisa menular Exactly Dan orang berhak Untuk menentukan pilihan sendiri Apakah lo membantu Mau di publish Atau enggak Dan itu juga gak apa-apa Sah-sah aja Gak ada yang salah Atau lo mau keep To yourself Juga gak apa-apa Itu loh Benar Dan gue tuh di pandemi ini Itu gue sampai Sempat merasa Gini loh Kan gue sempet denger dulu Kata-kata Kalau lo mau Bahagia dari film Kalau lo mau bahagiain orang Bahagiain diri Dulu diri lo sendiri Gitu kan Terus kayak misalnya Kalau lo mau bantu orang Lo harus kaya dulu Tumari itu ada ke sirkuit ya Sirkuit ya Apa yang bebe Gitu Jadi tuh ada Ada pikiran seperti itu Tapi saat seperti ini Gue rasa Saat lo harus membantu seseorang Dengan banyak cara Kalau gue Gitu Bukan lagi ya Terpaku dengan Kalimat itu yang pernah gue denger Jadi sebisa mungkin yaudahlah Gue lakuin apa yang gue bisa Yes That's right Kalau menurut gue Dan orang yang Apa Mengkritisi Kebaikan-kebaikan macam gini Kan justru Harusnya Kalau netizen itu bisa berpikir dengan sehat Kalian harusnya bukan menyerang Orang yang dia kritisi Yang melakukan penggalangan dana ini Harusnya kalian tuh mengkritisi Orang ini gitu loh Karena dia berusaha untuk Menebarkan sesuatu yang negatif Iya Hal-hal yang sebenarnya Buat kita secara manusia Jadi kita menurunkan nilai kita gitu Dan kita mengikuti dia Kita terbawa Iya bener Lu ngapain galang dana Pakai duit orang banyak sih Kenapa gak pakai duit loh Ya mungkin diantara Uang-uang orang banyak Yang telah dia galang Dia mungkin juga nyumbangin uangnya Dan bahkan mungkin lebih besar Daripada dia melakukan penggalangan Kan kita gak tau Betul Apalagi tujuannya kan Kalau penggalangan dana Adalah Partisipasi publik Yang dilibatkan Kan sebakin banyak Semakin banyak Kan itu kan tujuannya Iya Iya Kayak misalnya Station-station TV Juga banyak banget Pengalaman dana publik Iya Iya dong Mereka dalam dana Ayo dibuka Silahkan transfer Di rekening ini Ya karena itu Partisipasi publik Dan kita bisa ngeliat Angka yang fantastis Dan kita jadi tau Bahwa oh ya Terkumpul sudah sekian Wah ini tinggal kita lihat Action-nya setelah itu apa Wah ternyata Mereka dipakai buat ini Buat itu Ya gak salah Gak ada yang salah Gak ada yang salah Seperti ini loh Sekarang kan setiap hari Diumumkan berapa Juga penggalangan dana Yang sudah dikumpulkan Oleh warga Indonesia Itu juga Ada reportnya Bahwa warga Indonesia Menyumbang sudah sekian Itu dari seluruhnya tuh Itu juga bagus kan Maksud gue Itulah kita diuji Di saat seperti ini Bersatu seperti apa Gitu Dan bukannya Malah penggalangan dana ini Jadi sebuah Yang harus diobrolkan negatif Intinya gini Apapun usaha Mau sekecil apapun Sebesar apapun Berdampak atau tidak berdampak Apapun upaya-upaya Yang coba dilakukan oleh Teman-teman kita Untuk membantu sesamanya Kalau tidak bisa membantu At least Jangan dinyinyirin lah Gitu loh Kalau lu juga tidak bisa Bantu-bantu amat Yaudah gitu Kita Diamkan saja Jangan justru Kita ikut berkomentar Tapi sifatnya bukan Yang membantu Memberikan support Dan memberikan semangat Kita justru Apa menebarkan Sesuatu yang negatif Semangat yang negatif Padahal kan Sekarang kita Yang kita butuhkan tuh Meskipun sedikit Positivitas tuh penting banget Sekarang ini Ya gue setuju banget Sama itu Terakhir tuh gue sempet Ngobrol gitu Sama Marco De Ponte Dia tuh sekretary generalnya Actionate di Itali Dia sempet ngomong gini Kita sekarang Reza Situasinya di Itali Berbeda banget Sama di Indonesia Saya lihat di berita Kalian masih bisa naik motor Keliling kotak Kalian bisa naik mobil Kalian bisa masih berpergian Beraktifitas di luar rumah Disini udah gak mungkin Jarak 400 meter itu Ditantau Pakai drone Sama patroli Jadi kalau lo keluar rumah Di Itali Itu lo dibatasi Hanya 400 meter Kalau lo mau berolahraga Itu pun dengan tujuan lo berolahraga Tapi kalau lo misalnya Ah gue bosan di rumah Gue mau video call Gue mau teleponan Tapi gue teleponan di luar rumah Lo ketahuan Itu lo ditegur Dan lo olahraga Lebih dari 400 meter Dari kediaman pribadi lo Lo kena denda Semua sistemnya disana denda Wah gila Tapi kalau soal masker Dan hand sanitizer Menarik banget di Itali Mereka ngasih gratis Di toko-toko majalah Atau toko kiosk-kiosk Ah yang aksesnya gampang lah ya Sama di apotek Oke Jadi kalau lo datang Lo bisa ambil Hand sanitizer Hand sanitizer Udah di pack kecil-kecil Sama masker Oke Dan di tempat-tempat Kayak stasiun kereta Atau apa Itu masih mereka membagikan Wah masker Sejarah gratis Tapi Kalau untuk keluar rumah Memang aturannya ketat banget Misalnya lo bohong Enggak saya mau Saya habis belanja Itu lo ditanya Struk belanjaannya mana Oh detail itu ya Iya Dan mereka tidak ada yang berbelanja Enggak bawa tas Jadi kalau mereka belanja Itu mereka harus bawa tas sendiri Oke Jadi ketahuan kalau lo bohong Dendanya gede banget Kalau gak salah 200 euro Kemarin gue dengar Wah lumayan tuh Itu gede banget loh Maksudnya untuk di situasi kayak gini Plus Si Marco bilang gini Saya juga berharap banget Katanya Bahwa di situasi kayak gini We've heard so many bad news Iya dong Terkait dengan Angka kematian What we need At this time Adalah hope Hope Love And positivity Yes Ternyata itu yang dibutuhkan juga Bahwa Yuk Kurang-kurangin dikit Untuk di masa-masa kayak gini Untuk nyinyir-nyinyir Untuk sesuatu yang gak penting Gitu loh Untuk komen negatif Tentang sesuatu yang gak penting Beda sama mengkritisi ya Iya Mengkritisi boleh Lo mau mengkritisi pemerintah Terkaitin kebijakan Asal konstruktif Gak ada masalah Tapi Nyinyir tuh lain soal Iya Benar-benar Iya dong Iya Lo memberikan asumsi yang Gak ada dasarnya juga itu kan Gak benar Itu komentar Yang gak ada dasarnya kali ya Iya kan tadi Saya udah bilang pak Gue lagi mikir Lo udah ngomong Jadi gue ulang lagi Oke Bener banget Jadi yang kita butuhkan adalah Positivity Harapan Dan Cinta Karena kita harus sadar Sama-sama bahwa Kemanusiaan itu di uji Bukan pada saat Tidak ada apa-apa Justru di saat-saat begini Iya di saat-saat kayak gini And as a human being As a good human being Ya jadilah manusia Sebagaimana mestinya Yang Satu sama lain Justru memberikan Dampak yang baik Iya Setuju Karena emang benar Dibilang kalau Yang kena covid-19 ini Tidak mengenal siapapun Gitu kan Teman-teman kita juga Ada beberapa kan Yang Terdampak Benar-benar Kena benar-benar positif Sampai yang dari Kalangan bawah Sampai kalangan atas Bisa dibilang gitu Klasifikasi Pekerjaan juga Tidak Membatasi Si virus ini Untuk mengenai kita Gue ada pertanyaan Apa? Kalau misalnya nih Situasi ini Tidak membaik dalam waktu Satu dua bulan ke depan Kau punya skenario Kau punya skenario terburuk gak? Untuk Siapa ini? What would you do? Untuk diri sendiri? Ya untuk diri sendiri Ini untuk diri sendiri dulu Apa yang akan dilakukan Ketika situasi ini Belum membaik Untuk waktu yang Gak bisa ditentukan ini Let's say mungkin Dua-tiga bulan ke depan Masih begini Masih PSBB Atau mungkin nanti Akan semakin ketat Atau berubah formatnya Gue gak tau Worst case skenario Akan seperti apa Kira-kira Wow It's hard Question Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Karena biasanya kalau gue bikin itu ya Dengan alat yang kayak gini gitu Gue bikin Gue bikin yang Gampang ya guys Sorry guys Sudah Jangan lupa lah pokoknya Apa? Coba terus lagi Jangan sampai gagal Ya Gimana matiinnya? Matiin aja gak bisa Hahaha Sampai jumpa di video selanjutnya